Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Putranya meninggal dalam kecelakaan mobil Dua tahun kemudian ibunya menikah lagi Tiba-tiba putranya muncul di hari pernikahannya Dikutip dari indonesiatoday.co.id Bibi Li memegang potret putranya dan menangis Putranya Li Hiang baru saja lulus dari perguruan tinggi dan baru saja menemukan pekerjaan yang baik Hari-hari baik tampaknya baru saja dimulai Namun Tuhan mengambil anaknya pergi Semakin Bibi Li memikirkan putranya semakin dia merasa bahwa takdir tidak adil Li Hiang sebenarnya bukan putra kandung Bibi Li Bibi Li menemukan Li Hiang di pinggir jalan saat masih bayi Bibi Li sendiri saat itu masih muda, cantik dan merupakan bunga desa Jika bukan karena Li Hiang, Bibi Li mungkin akan menikah dengan pria yang tampan dan kaya Namun ketika dia melihat Li Hiang yang dibuang di pinggir jalan Bibi Li membawa pulang anak itu dan merawatnya dengan baik Bibi Li tidak pernah ragu dalam membesarkan anak itu Orang-orang mengguncingkan Bibi Li karena merawat anak itu Sedangkan dia belum menikah Untuk menghindari perguncingan orang, Bibi Li meninggalkan desa dan pindah ke daerah lain Selama bertahun-tahun demi Li Hiang, Bibi Li tidak tahu betapa dia menderita untuk putranya Dia tidak pernah berpikir untuk menikah Li Hiang belajar dengan rajin, meraih nilai bagus dan berbakti Namun siapa sangka ketika Li Hiang baru saja lulus dari universitas Ketika kehidupan ibu dan anak itu baru sedikit membaik Li Hiang meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil Bibi Li meratapi takdirnya Dia awalnya berencana untuk pergi bersama putranya Namun putranya meninggalkan sebuah surat diranjang kematiannya Mengatakan bahwa Bibi Li bisa menjalani hidupnya Dan dia juga berharap Bibi dapat menemukan seseorang pria Untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan baik Selama bertahun-tahun Bibi Li tidak memikirkan masalah ini demi putranya Bahkan ketika dia membawa putranya banyak pria yang mengejarnya Tetapi Bibi Li takut putranya akan diperlakukan tidak baik Jadi dia tidak memilih untuk menikah Sekarang setelah putranya meninggal Bibi Li akhirnya memilih untuk menikah selama sisa hidupnya Dan juga untuk memenuhi keinginan terakhir putranya Hanya dua tahun setelah kematian putranya Bibi Li menikah dengan seorang pria yang pernah mencintainya Tetapi mereka berpisah karena alasan duniawi Dan mereka bisa bersama lagi Pada hari pernikahan meskipun tidak terlalu mewah Bibi Li akhirnya menikah secara sah Di hari itu tiba-tiba sebuah mobil mewah datang ke tempat pernikahannya Ketika Bibi Li melihat orang yang turun dia tercengang Karena orang yang datang adalah Li Hiang putranya yang telah meninggal Bibi Li mengira dia telah melihat orang yang salah Tetapi ketika putranya mendekat Bibi Li menyadari bahwa dia tidak melihat orang yang salah Pada saat ini Bibi Li mengetahui kebenaran dua tahun lalu Ternyata Li Hiang tidak mengalami kecelakaan mobil Ini semua dirancang oleh Li Hiang dan teman-temannya Alasannya agar ibunya bisa menikah dan menjalani kebahagiaannya sendiri di tahun-tahun berikutnya Li Hiang tahu bahwa selama bertahun-tahun ibunya telah banyak menderita dan berkorban banyak untuk dirinya Li Hiang juga tahu jika dia langsung meminta ibunya untuk menikah Ibunya pasti akan menolak Oleh karena itu Li Hiang harus menemukan solusi seperti itu Melihat senyum bahagia di wajah ibunya Li Hiang pun ikut senang Momen ini mungkin adalah saat yang paling membahagiakan dalam hidup Li Hiang dan ibunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat